Dan disini terlihat ya Jeffrey yang menghangatkan sup buatan Novia Ya supaya Novia gak kerepotan Apalagi tadi Novia barusan ngambek sama Jeffrey Jadi tentunya Jeffrey masih berusaha mengambil hati Novia Dan kalian bisa bayangkan ya ini tuh makan sopnya jam 2 malam Dan tentunya kita semuanya seneng banget ya Ternyata ngambeknya Jeffrey dan juga Novia sebentar aja Kemudian disini terlihat ya Jeffrey yang memperhatikan ketika Novia datang ke meja makan Dan untuk menghidupkan suasana disini tadi terlihat ya Jeffrey menyapa Novia dengan semangatnya Dan tentu saja makan pagi-pagi seperti ini berasa sahur kali ya Dan tentunya Novia heran banget ya dan juga kaget ternyata supnya udah dipanasi Dan tentu saja kita juga seneng ya ngelihat mereka ngobrol santai sambil senyum-senyum Dan tentu saja Novia pun pastinya seneng ya Jeffrey ini pengertian banget Biar gak ngerepotin Novia katanya Kemudian disini terlihat ya ekspresi Novia yang rada-rada aneh Dan tentu saja Jeffrey pun jadi bertanya-tanya ya kenapa dengan Novia Tetapi justru ekspresi seperti ini malah justru menambah Novia semakin cantik Coba kalian perhatikan ya Sepertinya ada yang mau dibicarakan sama Novia tetapi sepertinya rada-rada berat untuk mengatakan kepada Jeffrey Dan disini juga terlihat Jeffrey yang sepertinya heran melihat ekspresi Novia yang seperti itu Kenapa? Ya tentu saja khawatir ya khawatir ada yang salah yang gak sesuai dengan keinginan Novia Aku hate Ternyata Novia cuma mau mengatakan kepada Jeffrey kalau dia lagi hate Waduh lampu merah Dan kalian bisa lihat ya Jeffrey pun langsung mengatakan seperti ini Ya pokoknya lucu banget ya ngelihat ekspresi Jeffrey Dia mengatakan pantesan ya Novia sensitif banget Tetapi memang cara ngomongnya Jeffrey itu ya gemesin banget Dan tentu saja dibilang kayak gitu sama Jeffrey Novia pun langsung ngambek-ngambek manja Dan pastinya kita semuanya senang ya melihat Jeffrey dan juga Novia seperti ini So sweet banget Dan tentu saja Novia pun gak diem aja ya dia pun melakukan pembelaan dirinya Dan tentu saja Jeffrey pun langsung menenangkan Novia dan mengelus-ngelus pundak Novia Sementara Novia hanya tersenyum-senyum malu Hado-hado itu tandanya berarti usaha Jeffrey belum tokcer ya Belum tekdung Dan pastinya banyak yang kecewa ya karena Novia datang bulan alias hate Tapi gak apa-apa juga ya biar waktu honeymoon mereka lebih panjang lagi Karena kalau langsung hamil juga mungkin kurang nyaman ya untuk Jeffrey melakukan MP ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya Ya kita semuanya disuruh sabar, sabar menunggu ya sabar semuanya Simak kelanjutan tentang diri cinta yang kepilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoCoba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan episode dan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa